Halo kawan-kawan, jumpa lagi di video saya kali ini pada video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan ketika saya menerbangkan drone Unique Typhoon H ini ini drone-nya, Unique Typhoon H saya akan mengaktifkan untuk fitur Obstacle Avoidance dan juga mengaktifkan fitur Watch Me Mode jadi drone-nya itu nanti akan mengikuti langkah saya sekaligus untuk kameranya akan mengikuti kemana saya pergi dan ini modul Intel RealSense yang telah saya upgrade untuk drone ini videonya bisa kawan-kawan lihat pada video saya yang lain pada channel saya sebetulnya pada video ini saya ngomong sih ngomong ya ketika di lapangan itu hanya saya tidak tahu kenapa itu untuk kualitas recordingnya kok menjadi jelek ya jadi akhirnya saya dubbing yang ingin tahu suaranya kayak apa seperti ini tuh jadinya ketika perekaman di lapangan itu nah jadi begitu tadi suaranya kawan-kawan jadi akhirnya untuk video ini saya dubbing dari mikrofon laptop gak apa-apa ya kawan-kawan oke oke setelah update firmware pada layar kawan-kawan bisa melihat penanda ya yang warna merah itu itu kalau kita sudah update firmware dan kita menambahkan juga modul Intel RealSense tadi sehingga kita mendapatkan penanda semacam pengukur jarak atau ring finder ini adalah versi dari Intel RealSense ya keterangan versi dari Intel RealSense yang ada di aircraft nah ini kita sudah bersiapan untuk motor kita start motor dari baling-baling oke sudah kita nyalakan kemudian kita bersiapan untuk take off dan sudah kita lakukan take off kemudian untuk landing gear kita naikkan kemudian kita capai ketinggian tertentu untuk drone kemudian kita akan ini pada mode angle ya pada mode angle kemudian kita akan mengaktifkan obstacle avoidance kan kita sudah memasang Intel RealSense nah yang saya tunjuk itu adalah tanda bahwasannya untuk obstacle avoidance sudah aktif ya yang tadinya warnanya grey sekarang berubah menjadi warnanya hijau dengan demikian untuk fitur obstacle avoidance itu sudah aktif walaupun sebenarnya ini kan di lapangan ya jadi relatif tidak ada halangan ketika dia mengikuti saya dan ini sudah akan nanti saya akan rubah menjadi mode smart ya smart mode ketika saya sudah dalam frame nanti akan saya rubah menjadi watch me mode kemudian untuk mode angle saya rubah menjadi mode smart sehingga untuk drone otomatis akan mengikuti saya karena saya memegang remote controller ya sedangkan saya tidak memegang tuas dari remote ya ketika saya berjalan saya tidak memegang tuas dari remote ini ini sudah dalam posisi smart mode dan watch me mode ya oke saya disitu mencoba berjalan berlari dan berubah arah dan kawan-kawan bisa melihat arah dari drone nya tetap berusaha untuk mengikuti kemana pun saya pergi dan berusaha memposisikan saya selalu dalam frame ya nanti setelah ini akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan apa yang ada pada perekaman yang ada di drone nya jadi ketika saya melakukan hal ini untuk kamera cgo3 yang ada di drone unik dengan telepon H juga sudah saya aktifkan recording nya jadi nanti setelah ini kawan-kawan bisa melihat hasil videonya nah ini sudah selesai saya turunkan untuk landing gear dan persiapan untuk landing oke setelah ini kawan-kawan akan saya perlihatkan untuk video dari drone selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati